Jarang-jarang kan saya kayak gitu kan, ya karena kan apa ya, anak kecil aja gitu, maksudnya anak saya. Heboh Ayu Ting Ting menjadi garda terdepan membela putrinya, Bilkis Kumairah Razak dari hujatan warganet. Ia menceritakan aksinya saat membalasi komentar warganet yang mencibir penampilan putrinya saat tampil membawakan lagu ses dari Babi Monster. Ia kan jarang-jarang ya saya kayak gitu, dalam kurung balasin komentar, ucap Ayu Ting Ting di kediamannya di kawasan Depok, Jawa Barat, Sabtu, dalam kurung 17 Agustus 2024. Ayu mengaku sudah hampir tak pernah menanggapi komentar nyinyir warganet dan baru kembali melakukannya. Pelantun alamat palsu itu tak bisa tinggal diam ketika banyak warganet yang membuli Bilkis. Karena kan ya, anak kecil terus itu yang dibuli anak saya juga, imbunya. Ayu melihat banyak komentar nyinyir di media sosial saat sedang break syuting. Di momen itu Ayu tak bisa menahan keinginannya untuk membalas komentar para warganet. Nah, pas saya kemarin lagi syuting lagi gak ngapa-ngapain terus buka sosmed, lihat komenan dari akun-akun itu. Akun bodong ya, tepatnya. Ungkap Ayu. Ayu bahkan sudah tahu bahwa akun-akun itu bodong. Kebanyakan pemilik akun yang membuli Bilkis juga adalah anak-anak yang akan merengek ketika Ayu mengambil langkah serius. Itu bocah-bocah ya yang kalau saya tangkap nangis jerit-jerit kayaknya. Jadi ya namanya orang tua manusiawi, baca komen aja sambil saya ledekin mereka dalam kurung akun bodong. Lanjutnya. Sementara Ayu tak habis pikir dengan pembuli anaknya yang sudah berusia dewasa. Menurutnya, mereka harusnya lebih sadar diri dalam bersikap. Kalau mau Julie tiak ke orang dewasa aja. Tapi kalau anak kecil tuh dimana hati nurani loh sebagai manusia. Ungkap Ayu emosi. Ayu ting-ting menilai aksi Bilkis di atas panggung justru patut dipuji. Sebab tak semua anak kecil memilih keberanian tampil di depan orang banyak. Masih bagus seumuran anak gue udah mau tampil. Daripada lo netizen seumuran anak gue paling nangis di pojokan sambil ngedot. Neledekin aja. Ibu Ayu sekedar informasi. Beberapa waktu lalu putri Ayu ting-ting dibuli di kolom komentar oleh warganet saat video penampilannya muncul di media sosial. Mereka menilai Bilkis bernyanyi tidak sesuai dengan lirik aslinya dan lagunya berantakan. Jarang-jarang kan saya kayak gitu kan. Ya karena kan apa ya. Anak kecil aja di tengah susah anak saya. Kalau saya sih mau dikatain ke apa juga saya mokokan. Cuma pas kemarin memang pas saya lagi syuting sih ngapa-ngapain mbak. Saya buka handphone terus melihat gitu komen-komennya. Aku bodong lebih tepatnya ya. Bocah-bocah bocil-bocil. Yang mungkin kalau saya tangkep nangis, jerit kayaknya gitu. Jadi tidak ada panasih kan orang tua manusiawi gitu kan. Ngebaca komen. Sambil saya ledek-ledekin aja. Maksudnya gini loh. Maksudnya anak kecil gitu loh. Lu julidin tuh dimana sih hati lu. Lu kalau mau ngejulidin bisa sama orang dewasa. Tapi kalau anak kecil kayaknya gimana gitu nuran lu sebagai manusia tuh. Mending anak gue umur segitu masih mau. Maksudnya udah bisa tampil gitu lalu. Waktu seumuran anak gue paling nangis kepojokan sambil ngedot. Itu aja sih. Dilek-medekin aja. Lu pengen ngomongnya? Ikiis. Tau cuma dia gitu-gitu aja. Dia tak aja. Enggak kok benar perasaan ikiis. Benar. Yaudah sih kan. Biarkan aja. Bawa nyantai. Tapi dibilang. Ianya juga nyantai aja sih anak aku. Nggak bilang. Ayu Tintin model ibu-ibu maju-paju. Oh iya dong. Itu pasti rata-rata pada komen gitu. Ibu pada ngebela gitu sama ibu-ibu ya. Pokoknya ibu-ibu itu kasta paling tertinggi di dunia. Jangan pernah dilawan. Jadi kalau ibu-ibu udah ngeceh yaudah. Wajar lah. Saya kan nggak pernah bales-balesin juga. Kalau dikatainya saya bodo awal. Tapi kan ini anak kecil gitu. Aku kan keluar ngeketin aja sih. Terima kasih.